Intro Luas lahan pertanian di Bali saat ini masih cukup luas yakni 80 ribu hektare Namun di kota dan pasar jumlah sawah yang masih aktif hanya sekitar 2 ribu hektare Luas sawah yang relatif sempit mendorong para petani untuk menanam komoditas pertanian Yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun dapat digarap di lahan yang kecil Salah satunya adalah jagung manis Segala aktivitas masyarakat Bali selalu dilakukan di dasari nilai-nilai trihite karana Tak terkecuali aktivitas dalam pertanian Para petani Bali dalam aktivitas pertanian menerapkan nilai kertamasa yakni penanaman padi yang diselingi Palawica Nilai ini juga mengatur pengelolaan pertanian agar lahan pertanian tetap produktif dan penyakit tanaman dapat terhindari Kadis Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, Udah Bagus Wisnu Ardana mengatakan Saat ini luas sawah di Bali mencapai 80 ribu hektare lebih dengan lebih dari 1.500 subak Itu artinya 14% dari luas pulau Bali masih berupa sawah Dinas pertanian menganjurkan petani untuk melakukan pola tanam yaitu variasi tanaman dan varitas Karena usaha tani lahan sawah sangat bergantung kepada musim yang mempengaruhi ketersediaan air Pada saat musim hujan yang menjadi prioritas penanaman adalah padi Sementara pada saat musim kemarau, para petani diharapkan untuk menanam tanaman di luar padi seperti jagung Oleh karena usaha tani lahan sawah ini kan sangat tergantung daripada air, daripada musim Pada saat musim hujan yang memang ditanjurkan supaya prioritas di tanaman adalah padi sawah Oleh karena kita berkepentingan untuk produksi padi dan beras kita di Bali ini mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Bali Tapi pada saat musim kemarau kita arahkan petani ini supaya melaksanakan budidaya di luar padi Dan pasar memiliki sawah tersempit jika dibandingkan kabupaten lain di Bali yakni sekitar 2.000 hektare Luas tersebut 10 kali lebih sempit dibandingkan luas sawah di tabanan yang mencapai 20.000 hektare Ide bagus Wisnu Ardana menilai irigasi di dan pasar masih cukup baik Namun atas pertimbangan lahan yang sempit, dinas pertanian tanaman pangan memberikan kesempatan bagi subak-subak yang ada di kota dan pasar Untuk memilih menanam komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi Para petani di dan pasar khususnya pada musim kemarau banyak yang memilih menanam jagung manis untuk memaksimalkan pendapatan dari usaha tani Nah sehingga dan pasar ini selain padi daripada musim hujan pada musim kemarau banyak yang mengembangkan jagung manis Oleh karena jagung manis ini khususnya untuk kawasan dan pasar ini pasarnya bagus dipanen mudah Pasar jagung manis di kawasan dan pasar saat ini cukup bagus Selain itu proses penanaman dan panennya pun cukup mudah Dengan permintaan yang tinggi, para petani biasanya sudah memiliki langganan tetap yang rutin membeli jagung hasil panen